Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijo Janto melaporkan penangkapan dirinya ke Komnas HAM selasa 27 Januari 2015. Komnas HAM pun menyikapinya dengan membentuk tim penyelidikan kasus BW. Bahwa proses yang dialami oleh pimpinan KPK ini dianggap oleh pengadu itu sebagai upaya kriminalisasi. Nah, kita konsentrasi berdasarkan pengaduan itu dan berbagai sumber lainnya kita akan melakukan penyelidikan di subjudul kriminalisasi. Nah, kita juga akan menggunakan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam rangka dalam penyelidikan ini. Kemudian kita akan koordinasi dan meminta informasi dari Pak Wakapolri, kalau tidak salah besok. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan terhadap kabar reskrim. Bambang Wijo Janto datang ke Komnas HAM sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Selama dua jam, pria yang akrab di Sapa BW ini memberikan keterangannya.